Salam sejahtera, terima kasih karena klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau cakap cantik ke tidak, saya dulu pun pernah cantik masa muda-muda, lawa. Menganggap soal cantik itu adalah subjektif aktris, Ili Sturyati 53 bagaimanapun percaya, bakat sepatutnya menjadi keutamaan buat semua pengamal industri kreatif. Namun, satu tentang bakat, ia tidak ada pada semua orang dan kewujudannya umpama satu anugerah istimewa pada diri seseorang itu. Bakat adalah anugerah Allah SWT, ia sangat khusus pada orang tertentu, jadi saya tak melihat pada rupa paras karena ia subjektif. Kalau cukup cantik ke tidak, saya dulu pun pernah cantik masa muda. Dalam hal ini bukan soal cantik, tapi saya lihat ada kelemahan di bagian penghasilan skrip. Ia wajar diperbaiki untuk beri ruang pekerjaan dalam industri seni, buat mereka yang berbakat katanya. Tambah Ili, dia tidak menghantam seseorang artis atau pelakon itu yang gemar ingin tampil cantik dan tampan, karena itu soal bagaimana mereka menjaga ketampilan dan kesehatan diri. Kalau dia jaga bab itu, ia sesuatu yang positif bagi saya. Tapi kena ingat, bila Anda berjalan masuk ke dalam sebuah majlis hiburan, meski ramai orang cantik dan berpenampilan cantik, Anda akan nampak yang outstanding adalah mereka yang kita tahu, kualiti dan disiplin kerjanya. Ini bukan outstanding dari segi kontroversi ya, tapi bakat dan kerjanya yang begitu menyerlah, walaupun ketika itu busana yang dipakainya sangat sederhana. Satu yang saya ingin pesan pada semua, orang yang berbakat mestilah menjadi orang yang tidak malas. Semuanya kena bergerak seiring katanya.